Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya, Bakul Aki Oke Mas Bro, kita akan membahas tentang Aki Tekor Aki Tekor itu biasanya konsumen saya datang ke toko Itu bilang, Mas, saya itu lupa mematikan lampu kendaraan saya Mas Sampai strumnya itu habis total, buat ngangkat itu nggak kuat Mas Oke, yang pertama seperti itu Yang kedua, Mas, tiba-tiba kok saya pakai Ini kan saya beli Aki baru Kemudian setelah 1 bulan atau nggak ada 1 bulan Itu kok nggak kuat untuk ngangkat starter Itu kenapa? Ternyata saya cek Itu pengisian motor tersebut nggak bisa normal Bahkan nggak keluar listrik sama sekali Sehingga Aki ini tekor Karena, kenapa bisa tekor? Jadi gini, strum yang ada dalam Aki ini Itu menyuplay kendaraan Buat starter, buat lampu, buat klason, buat rating, dan lain sebagainya Nah, di saat mesin kalian hidup Seharusnya itu menghasilkan energi listrik yang masuk ke dalam Aki Untuk mengganti strum Aki yang keluar tadi Untuk mengangkat starter kalian Berhubung ya Berhubung pengisian kalian itu tidak normal Bahkan tidak mengisi Sehingga ketika mesin kalian itu Menyala tapi nggak mengeluarkan sedrom Otomatis Aki ini nggak bisa Atau tidak menerima energi listrik dari mesin kalian Nah, yang ada kinerjanya Hanya Aki saja yang bekerja untuk menyuplay komponen kalian Tapi tidak menerima energi listrik dari mesin kalian Itu yang menyebabkan Aki kalian mudah cepat tekor Jadi, konsumen itu keluarnya seperti itu, Mas Bro Kemudian, Mas, kenapa kok ketika motorku tak tambah aksesoris lampu atau klakson Itu kok tiba-tiba nggak bisa untuk mengangkat starter? Ya, jelas Karena kapasitas Aki dengan aksesoris motor kalian yang berlebihan Otomatis kan nggak seimbang Jomplang Itu yang menyebabkan Aki kalian mudah cepat tekor Nah, jadi paham Mas Bro ya Itu adalah salah satu ciri-ciri Aki tekor Kemudian, bagaimana solusinya? Solusinya hanya di-strom ulang sampai penuh Dan perbaiki pada motor kalian yang bermasalah Yang menyebabkan Aki kalian itu mudah cepat tekor Oke, Mas Bro Semoga informasi ini bisa membantu kalian di dunia baterai kendaraan bermotor Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Semoga channel ini bisa membantu kalian di bagian otomotif baterai kendaraan bermotor Sampai jumpa